Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah peradaban bangsa Huri. Bangsa Huri adalah bangsa kuno yang pernah hidup timur dekat kuno, tepatnya pernah menghuni Mesopotamia Utara, dan daerah di sekitarnya selama zaman perunggu. Negara Huri yang paling kuat dan berpengaruh adalah Kerajaan Mitani. Penduduk Kekaisaran Hitit di Anatolia banyak yang merupakan bangsa Huri, dan ada pengaruh besar kebudayaan Huri terhadap mitologi Hitit. Pada zaman besi awal, bangsa Huria telah bercampur dengan bangsa-bangsa lainnya, kecuali mungkin di Kerajaan Urtatu. Menurut I.M., Diakonov dan S. Starostin, bahasa Huri, bahasa Hati, dan bahasa Urartus saling terkait dengan bahasa Kaukasus Timur Laut. Nama-nama Huri muncul secara sporadis di Mesopotamia Utara dan daerah Kirkuk di Irak Modern pada zaman perunggu pertengahan. Kemunculan mereka disebutkan di Nuzi, Urkes dan situs-situs lainnya. Mereka kemudian masuk dan menempati daerah pertanian yang luas dan subur yang terbentang dari lembah sungai Hhabur sampai perbukitan di Pegunungan Zagros. I.J.Gel dan E.A. Speiser percaya bahwa bangsa Subaria merupakan substratum etnis dan linguistik di Mesopotamia Utara sejak masa yang sangat awal, sedangkan bangsa Huri merupakan pendatang baru. Lembah sungai Hhabur menjadi pusat tanah bangsa Huri selama bertahun-tahun. Kerajaan Huri pertama muncul di sekitar kota Urkes Telmozan Modern pada milenium ketiga sebelum masehi. Ada bukti bahwa mereka bersekutu dengan Kekaisaran Akkadia yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki cengkeraman yang kuat di daerah itu oleh kekuasaan Naramsin dari Akad Sek. 2254-2218 sebelum masehi. Daerah ini mendukung kebudayaan kaya lainnya, Telhalaf dan Telbrak. Negara kota Urkes memiliki beberapa tetangga yang kuat. Pada titik tertentu pada awal milenium kedua sebelum masehi, kerajaan Amoryahmari di selatan menaklukkan dan menjadikannya negara fasalnya. Dalam perebutan kekuasaan berkelanjutan atas Mesopotamia, dinasti Amoryah lainnya berhasil menguasai Mari pada abad ke-8 sebelum masehi. Subat Enlil Telleilan Modern ibu kota kerajaan Assyriya kuno ini, didirikan beberapa jarak dari Urkes di pemukiman Huri lainnya di lembah sungai Habur. Yamhat, bangsa Huri juga bermigrasi ke barat pada periode ini. Pada tahun 1725 sebelum masehi mereka juga menempati sebagian daerah di Suria Utara, misalnya Alalah. Kerajaan Amoryahuri Yamhat tercatat berebut wilayah ini dengan Raja Hitit awal Hattusilisi sekitar tahun 1600 sebelum masehi. Bangsa Huri juga bermukim di daerah pesisir Adania di negara Kizuatna. Yamhat pada akhirnya kalah oleh bangsa Hitit, namun ini juga membuka Anatolia bagi pengaruh kebudayaan Huri. Bangsa Hitit dipengaruhi oleh kebudayaan Huri selama beberapa abad. Mitani, bangsa Hitit terus melakukan perluasan ke selatan setelah kekalahan Yamhat. Pasukan Raja Hitit Mursili pertama berhasil memasuki Babylon dan menjarah kota itu. Penghancuran kerajaan Babylonia, selain juga kerajaan Yamhat, membantu bangkitnya dinasti Huri lainnya. Penguasa pertamanya adalah Raja Legendaris yang disebut Kirta yang mendirikan kerajaan Mitani sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Mitani secara perlahan berkembang dari daerah di sekitar Lembah Habur dan menjadi kerajaan paling kuat di timur dekat sekitar tahun 1450 sampai tahun 1350 sebelum masehi. Beberapa teonim, nama, dan istilah Mitani lainnya menunjukkan Superstratus India Arya, mengindikasikan bahwa kelompok elit India Arya berkuasa atas penduduk Huri menyusul ekspansi India Arya. Arafah, kerajaan Huri lainnya juga mengambil keuntungan dari mundurnya kekuasaan Babylonia pada abad ke-16 sebelum masehi. Bangsa Huri menghuni daerah di timur laut Sungai Tigris, sekitar Kirkuk Modern. Ini adalah kerajaan Arafah. Penggalian di Yorgan Tepe, Nuzi Kuno, terbukti menjadi situs yang penting terkait informasi tentang bangsa Huri. Raja Huri seperti Iti Teshab dan Itiya berkuasa di Arafah, namun pada pertengahan abad ke-5 sebelum masehi mereka menjadi fasal Raja Agung Mitani. Arafah sendiri dihancurkan oleh bangsa Asyiria pada abad ke-14 sebelum masehi. Pada abad ke-13 sebelum masehi semua negara Huri telah dihancurkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Pusat Tanah Huri, Lembah Sungai Habur, menjadi provinsi miliki Asyiria. Tidak jelas apa yang terjadi pada bangsa Huri pada akhir zaman Perunggu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa bangsa Huri tinggal di Subartu di utara Asyiria selama zaman besi awal. Bangsa Huri di Suriah pada abad-abad berikutnya tampaknya mulai mempakan bahasa asli mereka dan lebih suka menuturkan bahasa Akkadia dengan dialek Asyiria, atau lebih mungkin lagi bahasa Aram. Ini adalah masa yang sama ketika aristokrasi penutur bahasa Urartu, mirip dengan bahasa Huri kuno, berkuasa atas orang-orang di Danau Fan, dan membentuk kerajaan Urartu. Pengetahuan tentang kebudayaan Huri didasarkan pada penggalian arkeologis di situs-situs semacam Nuzi dan Alala selain juga lembaran Kuneifong, khususnya dari Hatusa Bogaskoi, ibu kota kekasiaran Hitit, yang peradabannya banyak dipengaruhi oleh bangsa Huri. Lembaran dari Nuzi, Alala, dan kota-kota lainnya dengan penduduk Huri, seperti ditunjukkan oleh nama-nama pribadi, mengungkapkan ciri kebudayaan Huri meskipun ditulis dalam bahasa Akkadia. Segel silinder Huri diukir dengan cermat dan kadang menunjukkan motif-motif mitologi. Itu semua adalah kunci untuk memahami sejarah dan kebudayaan Huri. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!